Sampai jumpa di video selanjutnya Mike Ryan mengungkapkan vaksin virus corona belum bisa tersedia secara massal hingga awal tahun meski pengembangan vaksin menunjukkan kemajuan Selain itu Ryan menyebut WHO harus memastikan bahwa vaksin harus terbukti aman dan efektif sebelum didistribusikan kepada halayak umum Jika nantinya vaksin tersedia, ia menilai efektivitasnya tidak akan mencapai 100% Sebelumnya dalam media briefing WHO pada Senin 20 Juli lalu, Ryan mengatakan hingga kini pengembangan vaksin menunjukkan kemajuan yang baik Sejauh ini sudah ada 23 calon vaksin sedang dalam tahap pengembangan klinis Ia juga mengapresiasi vaksin yang sedang dikembangkan oleh Universitas Oxford dan AstraZeneca Sejauh ini, vaksin tersebut telah diuji kepada seribu sukarelawan berusia 18-55 tahun dan tidak menunjukkan efek samping yang serius Virus corona mulai merebak sejak akhir 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Diduga virus itu berasal dari hewan lalu menular kepada manusia Virus itu kemudian menyebar ke pencuru negeri dan bahkan lintas negara Hingga kini COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 15 juta orang di seluruh dunia dan 631.005 kematian Sementara lebih dari 9 juta orang dinyatakan sembuh dari COVID-19 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!